Santa Jack unang burimu, oke jahe, oke jahe, bareng-bareng ayo jahe Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya yore Biar gak ketinggalan video terbaru Maturnuon Halo guys, perkenalkan, saya adalah Captain Dava Ini saya sedang naik pesawat Loh, tapi yore, memandang ini ada banyak awan Posisi pesawat ini berada pada ketinggian 10 kaki Kalau gak percaya, lupa kamera disoomot Lalu ada sepung kaki kan Oke guys, bentar lagi, saya akan praktekan Zero G Yaitu Zero Gravitasi Pesawat ini akan terbang mengambang Siap, satu, dua, tiga Inilah yang disebut Zero G Saya melayang-layang seperti di luar angkasa Lepik kan, bre Stop, stop, Captain Dava, turunkan pesawatnya sekarang juga Siap, komandan pesawat, saya akan turunkan Captain Dava, Anda tidak patuh dan telah menyalai kodilat sebagai seorang pilot Kenapa komandan, apa salah saya? Captain Dava, Anda tadi telah melakukan Zero G Tanpa izin, Zero G itu dilalang dan hanya diperbolehkan untuk pemegang lisensi instrutif Ya iya, Tandar, masa kita gak boleh? Kan gak berbahaya Memang, tidak berbahaya Tapi tetap tidak boleh Kalau nah, semuanya ada aturannya Waduh, ya maaf, komandan Terus gimana ini? Sebagai hukumannya, lisensi terbang pesawat Anda kami cabut Mulai sekalang, silahkan, pesawatnya dituntun saja Siap, komandan, saya akan terima keputusan ini Dan Tegawa menjalannya Ya beginilah Rek, izin terbang sudah dicabut Ya sudah, ya tuntun saja pesawatnya Halo, Captain Dava Halo, Captain Kuro, Assalamualaikum Walaikum Salam Saya tunggu Captain Dava di Bandala Kok benar datang juga? Ya, mohon maaf, Keb Saya harus jalan, tuntun pesawat Karena lisensi terbang saya dicabut Tapi kayaknya saya tersesat ini Coba, tanya mbak Google aja, Keb Cari Bandara Terdekat Sampai ketemu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Siap, Keb Sampai ketemu Halo mbak Google, saya tersesat Hahaha, syukur, syukur Duh, aku malah nyukurin, seh Sokor, sokor Coba, tolong Cari Bandara Terdekat Di sekitar sini ada Bandara Terdekat Tapi bukan Bandar Udara Terus, Bandara apa? Bandara Merah Putih Hahaha, aku ngeluk bendera Yang Merah Putih, aku bendera Oh, malah ngajak bulan Ada mana nih? Menuju Bandaranya Hahaha, lurus terus arah angetan 200 meter belok kiri Bermana ini? Apakah yang tadi ada Bandara? Ini malah masjid? Aku ngerti weteng mulai Tapi awak mulai sabar nyuntun pesawat Saya kini swaya heb buku poso Nang masjid kena takjila enak-kena Waya hewaya hewaya heb buku Hahaha, madang Madang, madang Hahaha, madang Oke, Jek Oke, Jek Barang-barang aja loh, Jek Oke, Jek Waya hewaya 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 jajan liburan, Rek Liburannya ini paling enak kuliner, Rek Lah, kuliner khas Subrobo, ya Ya paling tepat makan rujak cingur, Rek Ayo, Rek, waya hewaya 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 rujak cingur woih ada orang-orang wah enak ini ya ada lujak cinggol kuliner khas sulabaya wah gelam aku lujak cinggol woih ya enak ini alap lujak cinggol ya jelang das aku gelam tapi saya nggak pedas ya ya woih cak bungkus dulu cak bungkus dulu ya ini loh cak saya tahu ada di sini lujaknya iyo cak ini loh lega ini berbungkus piro ya lega ini nggak bungkus mbohh nggak ngerti tak takoni lega ini nggak dijawab hati-hati ya saya lagi musimu walong makan jebakan batman walong makan jebakan batman walong kaki lima pinggil embong tapi lega ini lalang kayak listolah nang mal iyo ya hati-hati ya masak sih nang sulabaya kalau lujak cinggol lalang kak lek awak diwek gaulis udon nah woih siap pikir rek rujak cinggol rek bungkus dulu ya tapi loh cak lek bungkus dulu lek bungkus dulu ya seratus delapan puluh ribu rek perbungkus widok ewek salang hek cak namun cak lek golebati ya jahaknya kecak du so cak gak salah kak cak loh ketbien sejak jaman marimas sampai ale-ale aku dodolan rujak cinggol regane wes widok ewek lek gak duit-duit ya ga usah tukur rek ini rujak cinggol viral rujak spesial astagfirullah sombongnya lek bakal rujak cinggol ini iya rujak cinggol ini galangan ini lalangnya ga umum emangnya seng maraknya larangnya ga umumnya cak lah jari mau kan rujak cinggol ini galuk dibungkus seng maraknya larangnya ga bungkus ya rek rujak cinggol ini di bungkus gawek tupperware loh lah lek ini jengennya ga bakal rujak cinggol cak bakal tupperware ya kan sambil menyelam makan rempeh ya rek hehehehe dibungkus kekas ga iso tajak ga iso rek mohon maaf tidak melayani pake bungkus yang lain lek ga dibungkus lek gane piro cak lek ga dibungkus ya rek gane sepuluh eur ya rek yowes lek gane pangankin aja bisa dibungkus lek gane pangankin aja lek gane pangankin aja rek wohh gandw duwe ae kok kaken gaya tupperware cinggol viral hmmm ngomong ini hmmm 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 nyoh ooo lek gane pangankin aja rek santai jak unang burimu oke jeng oke jeng bareng bareng aja lo jeng iya anak anak hehehehe assalamualaikum wa'alaikum wa'alaikumsalam 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 wa'alaikumsu Gimana kabarnya kalian, anak-anak? Setelah lama liburan? Alhamdulillah, baik-baik, Pak Guru. Liburnya lama sekali ya. Sampai-sampai berat sekali tadi, Pak Guru mau masuk sekolah. Tapi kami tetap semangat masuk sekolah, Pak Guru. Cos. Karena kami memiliki cita-cita yang tinggi. Mantap. Makanya itu kita harus semangat dan rajin sekolah. Mantul. Memang murid-murid Pak Guru ini hebat-hebat. Inilah yang membuat Pak Guru menjadi semangat ke sekolah. Untuk membantu mewujudkan cita-cita kalian yang setinggi langit itu. Baiklah, Pak Guru ingin tahu cita-cita kalian apa? Kalau saya ingin jadi polisi, Pak. Waduh, kalau Boyo jadi polisi, semua penjahat bakal ditangkap. Bagus, bagus, bagus. Kalau saya ingin jadi YouTuber, Pak. Wih, ladalah kok YouTuber? Soalnya enak, Pak. Kerjanya cuma nonton YouTube terus. Lah, kalau yang nonton itu namanya bukan YouTuber. Tapi subscriber. Oh, salah ya Pak Guru. Gak apa-apa. Mas Dafa, cita-cita yang sangat mulia itu. Saya ingin jadi dokter, Pak Guru. Wah, kalau colo yang jadi dokter ya, bisa-bisa sakit pasiennya semakin parah. Tapi gak apa-apa, wis. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Baiklah, sebelum masuk pelajaran, Pak Guru ingin tahu oleh-oleh yang kalian bawa apa dan kalian liburan di mana. Ayo kamu, culo. Ini saya bawa oleh-oleh belom, Pak Guru. Saya liburan di kota Majiun. Wah, coklat Jawa ini ya. Bagus, 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 bagus. Ini saya bawa oleh-oleh tahu kuning. Saya liburan di kota Kedili, Pak Guru. Subhanallah, Masa Allah, Alhamdulillah. Ini adalah tahu yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, Subhanallah. Bagus sekali, Boyo. Bagus. Sekarang kamu, Mas Dafa, mana oleh-olehnya? Ini, Pak Guru. Ini pisang, bukan sembarang pisang. Loh, kok pisang? Emangnya liburan di mana, Mas Dafa? Saya kemarin liburan di gedangan si doajo, Pak Guru. Pisang ini sebenarnya adalah miniatur flyover gedangan solusi kemacetan cita-cita seluruh umat manusia di bumi dan antariksa sejak dahulu kalah. Itu cita-cita kok tinggi sekali, Mas Dafa. Nah, katanya tadi, dunggungkan cita-citamu setinggi langit. Yuk, apa sih, Pak Guru? Tanta, Jack, unang burimu. Oke, Jack. Oke, Jack. Barang-barang aja, Jack. Oke, Jack. Sun, Yorek. Walaupun belum nonton, jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus, Colopoyo, Yorek. Awas, hundu ini panas. Awas, hundu ini panas. Awas, HLKPC, BOMEL, BLUTOS.